Kita tuh sama-sama kalau ngeliat lo gini, gilainya orang emang dari dulu serius banget gitu. Tapi satu hal yang gue, ini gak pernah gue tanyain sama lo. Karena di UI ya, dia ini dulu ya, anti banget sama Presiden Soeharto. Anti banget. Dia itu bisa setiap persanggaan selalu dengan ilustrasi Presiden Soeharto, Orde Baru, begini, Ona, Ana, Ona, Ona. Nah, terus abis itu, gue liat, abis itu kita sendiri-sendiri ya. Lo dengan karirnya, gue dengan karirnya, gue di TVRI, SCTV, terus sekarang gue di Kompas. Lo jadi politik, abis itu gini, lo itu dulu kritis sama Orde Baru. Awal-awal waktu kita kuliah. Terus abis itu, lo langsung bisa ada dengan Pak Prabowo. Pertanyaan gue ya, lo tuh sebenernya emang dulunya kritis, terus direkrut Pak Prabowo? Atau lo sebenernya intel Orde Baru yang disusukan di UI? Malah ada intel Orde Baru, gak arang-arang aja. Jadi, kan kita kritis nih, aktivis. Gue kan aktivis. Tingkat 1, tingkat 2 itu udah sering banget demonstrasi. Jadi, jaman UI, ya anak UI jaman itu kan dianggap anak, ya anak mami lah dalam hal demonstrasi gitu. Ada yang lebih hebat-hebat lagi kampus-kampus lain gitu. Gak lah UI yang paling bagus lah. Gak, di awal nih, 90-an awal. Gak, UI selalu paling bagus. Nah, jadi waktu itu gue kebetulan di Senat, kemudian jadi Presiden ISAFIS namanya. Indonesian Student Association for International Studies. Jadi, untuk kajian internasional. Itu udah lintas universitas, banyak-banyak universitas. Terus, kita diundang oleh CPDS, Center for Policy and Development Studies. Tahun 94 kalau gak salah. Nah, itu direkturnya Profesor Din Samsudin. Kayaknya belum jadi Profesor. Jadi, saya ajak tuh aktivis-aktivis, ketua-ketua BEM, ketua Senat ya waktu itu namanya. Termasuk Anies Baswedan, segala macem ya. Waktu itu UGM. Ya, UGM waktu itu tadi. Dan banyak, hampir sejauh, Sumatera, Kalimantan, diskusi. Nah, gue itu kan termasuk yang pertama menulis tentang gerakan mahasiswa 90-an. Itu di sebuah koran nasional lah. Ya, gak apa-apa, sebut aja. Sebut ya. Nah, waktu itu di media Indonesia. Rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an. Tahun 92 tuh kalau gak salah. Jadi, gerakan mahasiswa ini harus ada formatnya. Berapa tahun kemudian ketemu, kelihatannya kok kita nih perlu dialog gitu loh. Nah, ketemu Pak Prabowo. Ketemu Prabowo itu masih let. Kok lapa kolonel ya? Ya, 90-an ya? Ya, 90-an. Itu belum tintin tuh? Ya, ya. Pokoknya akhirnya jadi berkawan dan kemudian melihat segala sesuatu gak hitam putih lagi gitu. Oh, disitulah pertama kali lu jumpa Pak Prabowo. Ya, kemudian akhirnya ikut beberapa organisasi, ikut KNPI, ikut apa. Tahun 97 dijadiin anggota MPR. Nah, gitu. Oleh siapa yang ngajak lu? Waktu itu gak pernah minta sih. Ya, tapi mungkin waktu itu ada yang mengusulkan ya. Mungkin Mbak Tutut kalau gak salah. Jadi anggota MPR. Dan menjadi asisten badan pekerja. Jadi selama... Itu tuh, Pat. Maksud gue, bagaimana bisa orang, kita waktu penataran tuh, kita tuh gak ada yang berani waktu itu ngomongin Pak Harto. Ya. Sementara lu tuh yang... Kritis banget gitu. Terus tiba-tiba lu bisa... Ya kan itu ada proses dong bertahun-tahun. Gue kan ikut mimpin juga demonstrasi SDSB. Sampai SDSB tuh bubar. Ya, sama kawan-kawan mahasiswa lain. Beberapa kali tuh, demonstrasi soal korupsi, legal landing limit, editansil, dan banyak tuh. Jadi lu beneran aktif ya? Iya dong. Bukan intel yang disusupkan di... Mana ada intel ngarang aja. Kemudian, ya direkrut lah mungkin ya. Untuk menjadi anggota MPR.